Intro Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sohbihi wa man wala Para pemirsa yang dinahmati Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan membahas hikmah yang ada pada kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah Karya Imam Ahmad Ibn Ata'ila Sekandari rahimahullahu ta'ala Pada hikmah yang berikutnya beliau berkata Tanawwa'at ajnasul amal li tanawu'i waridatil ahwal Yang artinya perbedaan atau bermacamnya jenisnya amal adalah merupakan beragamnya karunia yang ada pada keadaan rohani seseorang Hikmah ini adalah merupakan hikmah yang sangat penting Yang sangat kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad SAW bersabda Bahwasannya pada diri itu ada sekumpal darah Dimana tak kalah segumpal darah ini baik Maka jiwa ini pun akan menjadi baik Tadkala Gumpalan darah ini adalah tidak baik Maka seluruh jiwa ini pun akan menjadi tidak baik Yaitu apa? Adalah hati Imam Ibn Atta'ilah Sakan Dari mengatakan Bahwasannya amal ini sangat beragam Ada solat malam Ada sabar Ada berpuasa Ada berhaji Ada sodako Atau amal-amal yang lain Dimana amal ini Bermacamnya amal ini Amal ibadah ini Adalah tidak lain Dipengaruhi oleh sebuah keadaan hati Tadkala hati itu Mengetahui Tentang keutamaan solat malam Maka raga ini Akan digerakkan untuk menjalankan solat malam Kalau hati ini Diberi ilmu oleh Allah SWT Tentang sabar Maka Akan terlihat Bagaimana ekspresi Seorang yang sabar Yaitu tidak pernah risau Kalau hati ini Sedang merasakan Rido Maka Akan nampak pula Pada jiwa kita Tentang keridoan Tersebut Tanau'at ajnasul amal Litanau'i waridatil ahwal Dikatakan Kalau memang hati itu Adalah baik Maka segala sesuatu Yang keluar dari diri kita Juga akan baik Inilah pentingnya Mengapa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Bagaimana berdoa kepada Allah SWT Mengajarkan kita Untuk meminta Kepada Allah SWT Agar hati kita Agar hati kita Senantiasa Menjadi hati Yang cinta ketaatan Kepada Allah SWT Karena hati ini Hati manusia itu Adalah berubah-ubah Dinamakan Dinamakan Sebagai hati Cinta terhadap Allah SWT Sebagaimana Nabi berdoa Ya Allah SWT Ya Allah SWT Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Adalah memiliki hati yang sangat bersih Hati Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Tidaklah cinta kepada dunia Akan tetapi Zuhud Yaitu tidak Mencintai dunia Dunia ada pada tangannya Akan tetapi tidak ada pada hatinya Maka dari itu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kalau kita Membaca sejarahnya Adalah diibaratkan Kerihil mursalah Adalah merupakan Orang yang sangat Dermawan Orang yang sangat Loman Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Hatinya Atau ketenangan hatinya Hanya ada pada sholat Sebagaimana beliau berkata Jualat Kurra ta'aini li Fis sholat Yaitu kebahagiaanku Dijarikan di dalam Sholat Berbeda dengan sebagian Kita Kalau sudah Sholat subuh Adhan telah dikumandangkan Kita merasa berat untuk Menjalankan sholat Ini adalah perbedaan kita Makanya kita harus Kita harus senantiasa berdoa kepada Allah SWT Ya muqallibal kulub Sabbit qalbi ala to'atika wa ala dinik Siduna Muhammad Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Senantiasa bahagia Datang waktu sholat Setelah capai berjihad Setelah capai mengajarkan umatnya Setelah capai mengajak umatnya untuk masuk Islam Nabi Senantiasa Sholat Sampai Berkata kepada Siduna Bilal Arih nabiha Ya Bilal Artinya apa? Rehatkanlah Istirahatkanlah aku Dengan sholat Kalau kita melihat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dari amal Berpindah kepada amal yang lain Berpindah kepada amal yang lain Itu senantiasa Mengisi hari-harinya Dengan sebuah Amal soleh Ini adalah merupakan Sesuatu yang harus kita laksanakan Sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Melaksanakan Karena Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Adalah merupakan Uswah Itu contoh yang baik Bagi kita Sebagai umatnya Tanawa'at Ajinasul amal Litanabu'i Walidati Al-Ahwal Kita hendaknya Senantiasa Menjadikan Kebahagiaan kita Yang ada dalam hati kita Adalah dengan ketaatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita merasa bahagia Bukan karena Kita dekat dengan Fulan misalkan Karena dia adalah kaya Atau karena kita dekat dengan Seorang berjabat Atau kita dekat dengan Seorang yang memiliki pengaruh terhadap Masyarakat Atau kita Dekat dengan Seorang tokoh Akan tetapi Kebahagiaan kita Adalah Tadkala kita Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW Jualat Kurra ta'ainill Fisola Arabun Sayyidina Ali Karaballahu Ajah Berkata Al-mu'anasah bin nas min alamatil iflas Yaitu merasa tenang Tatkala bersama manusia adalah merupakan tanda dari sebuah kerugian Maka dari itu marilah kita senantiasa menjadikan Kebahagiaan kita adalah kebahagiaan yang karena Allah subhanahu wa ta'ala Aku lukaulihada wa astaghfirullahalihi wa lakum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!